Kalian semua harus mati Giselle, ini gue salah sahabat lu Tolong kasih tau kita dimana jasad lu berada Mati kalian semua Tolong Bentar ya Gita, gue nyalain lampunya dulu Jangan lama-lama ya Selamat ulang tahun Gita Wah, Marco, Randy, Rian, Rani Kalian semua kok ada disini? Iya, kita semua diajak sama Giselle Buat ngadain pesta ulang tahun lu di rumahnya Selamat ulang tahun ya Gita Semoga makin panjang umur dan sehat selalu ya Udah lah, gak usah banyak bacot Langsung gak saya pestanya Gita, kenapa diem aja? Gak apa-apa kok, cuma gue gak pernah minum-minum Yaudah, gimana? Sekarang lu coba segelas aja Hmm, enggak deh, makasih Kita bersulang buat ngerayain hari ulang tahun lu Tapi segelas aja ya, Sel Nah, gitu dong Itu baru sahabat gue Ayo kita cheers Aduh, kepala gue kok sakit banget ya Aduh, mana mula juga Ke kamar mandi dulu ah Gak lagi-lagi dah, gue ikut minum-minum Kalau tau ujungnya kayak gini Randy, apa-apaan sih lo lepasin gue gak? Ada apa sih, kita cantik Jangan marah-marah gitu lah Randy, lepasin gue Sadar, Ren Sadar Ah, berisik lu Udah, diem aja Tolong Tolong Gisong Tolongin gue, Sel Sayang, itu kita kenapa lari-lari gitu? Entahlah, sayang Gak tau juga Hah? Astaga Kenapa rumah bisa berantakan kayak gini? Nak Gisong, kamu dimana nak? Semoga tidak terjadi apa-apa ketadamu Gisong Ya ampun, nak Sebenernya apa yang kamu lakukan saat mama pergi? Dan sekarang, kamu dimana Gisong? Nak Gita Kamu sudah tante anggap sebagai anak sendiri Jadi, bisa kamu kasih tau tante dimana keberadaan Gisong? Saya harus berapa kali lagi ngasih tau tante Kalau saya gak tau keberadaan Gisong Cepat Kamu beritau keberadaan Gisong dimana sekarang Gita beneran gak tau Gisong dimana tante Tante gak bisa kalau sampai kehilangan Gisong Karena cuma dia yang tante punya sekarang Kalian semua teman-teman Gisong akan menerima balasan dari Gisong suatu saat nanti Tante Gita pamit pulang ya Apa itu? Rasakan balas dendamku Bagaimana mungkin? Tidak Tolong Tolong Siapapun Tolong Sayang Menurut kamu Gisong masih hidup gak? Aku juga gak tau kenapa Dia tiba-tiba hilang Sayang Apa jangan-jangan Dia diculik terus dibunuh Sayang Gak boleh gitu ngomongnya Hehehe Maaf Bercanda sayang Sayang Awas Hehehe 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 Hantu Sayang Sayang Ayo kabur Hehehe Untung aja Kita bisa langsung kabur sayang Halo Ih Kamu kok tega banget sih Ninggalin aku di pinggir jalan Hehehe Apa maksud kamu sayang Hehehe Rasakan balas dendamku Ah Pergi kau Pertama Randy Sekarang Rian Abis ini siapa lagi Gita Kita semua bakal mati satu persatu Dibunuh sama hantu Gisel Gak mungkin pacar gue jadi hantu Gendayangan kayak gini Dia cuma hilang Dan gue pasti bakal nemuin dia Adit Terima kenyataan Kalo sekarang Kita lagi dihantuin sama Gisel Emang Apa alasannya Gisel ngantuin kita semua Karena Semenjak saat itu Gisel hilang Iya Gita Gue juga berpikiran sama kayak lu Semenjak kejadian Gisel hilang Gue gak pernah ketemu lagi sama Marco Jangan-jangan dia ada hubungannya dengan menghilangnya Gisel Gue sendiri juga gak tau Tapi Gimana kalo kita coba pergi ke Dukun Buat bantu masalah kita ini Yaudah Gita Sekarang kita langsung kesana aja Tujuan kalian kesini Pasti karena kalian sedang dihantui oleh sesosok wanita bergaun merah kan Hah Bagaimana Mbah bisa tau Mbah sudah melihat aura kebencian ada di sekeliling kalian Sekarang kalian tunggu dulu disini Ini adalah hantu bernama Nugui Dia adalah hantu perempuan yang mati menggunakan gaun berwarna merah Agar dirinya dapat membalaskan dendam Jadi bagaimana caranya agar hantu itu tidak menghantui kita lagi Mbah Kalian harus menemukan mayat itu Atau kalian semua akan mati Apakah Mbah bisa membantu kita untuk menemukan jasad Gisel Maaf Mbah tidak bisa bantu Tapi kalian bisa langsung menanyakannya kepada Gisel langsung Kalian semua harus mati Gisel ini gua salah sahabat lu Tolong kasih tau kita dimana jasad lu berada Mati kalian semua Tolong Tolong Kalian semua harus mati Rasakan balas dendamku Gisel Sadar Ini gua sahabat lu Tolong hentikan semua ini Gita Lu gak apa-apa kan Iya gak apa-apa Tempat dimana semua Berawal Dit Kita harus ke rumah Gisel sekarang Hah Mau ngapain kita kesana Tempat dimana semua berawal Adalah rumah Gisel Yaudah terus terlalu aja Geluk banget nih rumah Mamanya Gisel jangan-jangan lagi keluar Dit Lu nyam sesuatu gak Gak Gua nyam bawa busuk dari kamar mandi Yaudah Kita coba cek kamar mandi Pasti ada sesuatu Astagfirullahaladzim Adit Itu 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 mamanya Gisel Ganteng diri Dit Astaga Ternyata selama ini yang mengantui kita adalah mamanya Gisel Jangan-jangan Sejak Gisel hilang Mamanya Gisel menyalahkan kita semua Seharusnya dengan kita yang sudah menemukan jasad ini Hantu itu sudah berhenti meneror kita Iya Sekarang gua mau kabarin Rani Biar dia gak perlu khawatir lagi Halo Kenapa Gita Jasad dari sosok hantu bergaun merah Udah gua temuin sama Adit Yang bener Gita Jadi Jasadnya Gisel udah ketemu Ternyata bukan Gisel hantunya Yang gua temuin di rumah Gisel Adalah jasad ibunya Gisel Yang mati bunuh diri pake gaun merah Berarti sekarang hantu itu udah hilang Gua harap sih juga begitu Yaudah Sekarang lu istirahat ajaran Biar cepet sembuh Iya Gita Gua istirahat dulu kalo gitu Bye-bye Hah Bagaimana bisa kamu muncul kembali Bukannya Gita dan Adit sudah menemukan jasadmu Rasakan belas dendamku Hihihi A-a-a To-to-to-olong Siapapun To-to-olong A-a-ah Karena sekarang kita udah berhasil nemuin jasad hantu itu Mending sekarang kita langsung pulang aja Adit Kayaknya kita harus ngebohong karena semua ini Apa maksud lu, Marco? Tutup mulutmu, Marco Gue gak mau sampe gue jadi korban selanjutnya dari hantu itu, Dit Kalian berdua ngomong apa sih? Tolong jelasin semuanya Woi, habis ngapain lu berdua? Ini semua gak seperti yang lu bayangkan Gue kecewa sama lu Adit, tunggu dulu Eh, lepasin gue Hah, Sel Gisel Gue harus nutupin semua ini Gisel Gisel, Sel Nih bocah, jangan kenapa-napa lagi Habis ngapain lu berdua disini? Dit, gue bisa jelasin Dit Tapi sebelum itu, Gisel gak sadarin diri Dit Sel, Gisel, Gisel Sadar Adit Adit, jangan-jangan Dia udah meninggal Kalau gue jadi lu, udah pasti gue tutupin semua ini Jadi, lu pelaku sebenarnya yang udah ngebunuh Gisel, Adit? Hah? Apa maksud lu kita? Adit yang ngedorong Gisel sampe jatuh dan meninggal Abis itu, Adit Abis itu, Adit sengaja naro jasad Gisel di samping lu, Marco Biar seolah lu penyebab kematian Gisel Jadi lu Dit yang udah ngebunuh Gisel? Ini semua salah lu juga, Marco Kalau bukan karena lu, Gisel gak bakal terbunuh Rasakan bas denem gue, Marco Sekarang kiriran lu, Gita Lu juga harus mati karena lu udah tau semua ini Sekarang, lu udah gak bisa kabur kemana-mana lagi Adit, tolong hentikan semua ini, Dit Adit, ini semua salahmu Tidak akan ku biarkan kau membunuh sahabatku Gisel, bagaimana mungkin? Kau seharusnya sudah mati Akanku bawa kau bersamaku Tidak Terima kasih banyak, Gisel Karena telah menyelamatkanku Akanku makamkan kau dengan layak, wahai sahabatku Terima kasih telah menonton